Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi bab azan sebelum waktu fajar, ini faedahnya banyak Yang masih tidur jadi bangun Jadi yang masih tidur di waktu subuh jadi bangun Siap-siap Satu jam lah dari sebelum waktu subuh Kalau sekarang jam 3 ada azan Jadi satu jam sebelum waktu subuh Hikmahnya yang lagi sholat Mau sahur, mau puasa, sahur dulu Yang lagi sholat Hikmahnya Istirahat dulu sholat dari jam 2 Yang lagi Yang lagi Tidur bangun Jangan masih tidur aja Bangun Ada suara azan Jadi ini manfaat sekali Kayak Arifin Ilham itu begitu tuh Beliat ya Sentul Boleh juga sih Wali terapin biasa Jam 3 azan Wahu akbar, wahu akbar Lama-lama juga dah biasa Lama-lama kebiasaan Wa bila ikulah Kau lah addasana Ahmadu bin Yunus Kau lah addasana Su'airun Kau lah addasana Dari Nabi Dari Nabi SAW Dia bersabda Tidaklah Yemna sesungguhnya dia itu atau menyeru azan mengumandangkan azan di waktu malam jadi serinah bilal azan di waktu malam sebelum masuk waktu subuh makanya dikatakan tidak mencegah azannya bilal daripada sahurnya, artinya tetap sahur karena belum subuh karena beliau azan itu untuk memanggil beliau azan di waktu malam, supaya apa? liyarji'a ko'imakum liyarji'a ko'imakum beliau azan itu untuk apa? mengingatkan mengembalikan maksudnya biar ingat orang kalau kembalikan maksudnya ingat untuk mengingatkan orang yang sedang sholat diantara kamu yang masih sholat ya, istirahat masya Allah jam tiga azan masih sholat berarti sholatan dari jam dua sholat, istirahat sahur dulu waliyuna bi'a na'imakum dan supaya ia memperingati atau membangunkan orang yang tidur diantara kamu yang masih tidur sejam aja biar lebih luas sejam atau kurang dikit jangan lebih sejam untuk membangunkan orang yang lagi tidur diantara kamu kaget juga baru-baru doang kaget lama-lama dan tidaklah bilal itu berkata atau azan maksudnya berkata ini azan beliau azan al-fajru awi subhu masuk waktu pajar atau waktu subhu bukan jadi beliau azan itu bukan masuknya waktu subhu waktu pajar bukan tadi beliau azan liyarji'a ko'imakum waliyuna bi'a na'imakum untuk mengingatkan orang yang lagi salat mengingatkan ayo istirahat dulu dah sahur dulu sahur dan untuk membangunkan orang yang masih tidur aja dan beliau berkata dengan isyarat ini berarti mengurangkan isyarat dengan jari jemariknya dan beliau mengangkatnya beliau mengangkat jari jemariknya dan beliau menurunkannya sehingga ia mengatakan begini berkata oleh Zuhair bisa dengan dua jari telunjuknya jadi beliau pakai jari telunjuknya beliau berkata oleh Zuhair dengan dua telunjuknya salah satu dan keduanya di atas yang lainnya summa madda kemudian ia panjangkan maksudnya ia bentangkan akan dia dari sebelah kanannya dan kiri boleh baca Yusuf Ibn Iza Al Marwaziyu Al Marwaziyu berkata Al-Fadlu berkata Ubaidullah Ibn Umar Anil Qasim Ibn Muhammad Ibn Aisyah Ibn Aisyah dari dari Nabi dari Nabi beliau bersabda inna Bilalan yuazinu Bilailin sesungguhnya Bilal beliau azan di waktu malam jadi Bilal azan itu masih malam ini tidak dibilangin berapa waktunya kita kira-kirakan saja sejam tadi sejam kurang jangan sejam lebih tidur lagi tarik faqulu wa syurubu hatta yuazina Ibn Ummi Maktumin makan makan dan minum sehingga azan oleh Ibn Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum kalau Abdullah bin Ummi Maktum berlalu azan beliau azan subuh beliau azan subuh beliau seorang yang buta beliau itu tapi buta mata kepalanya melihat mata hatinya beliau azan subuh beliau kalau pengen azan dikasih tahu dulu sudah subuh sudah subuh sudah masuk subuh kamu sudah masuk subuh baru beliau azan jadi memang kalau begitu azan sudah menjadi ketetapan jadi ini yang azan tukang azan jadi terus azan jadi sudah menjadi ketetapan dia terus azan yang terpercaya ini bukan orang sembarangan yang azan yang terpercaya azan orangnya orang tidak membuat maksiat orang masih manusiawi tapi tidak yang berkekelan tidak yang buruk jadi orangnya bagus orangnya bagus orangnya seperti Abdullah Ibn Umi Maktum yang orang bagus bilal itu orang bagus jadi orang yang wara yang apik itu yang azan jadi bukan orang sembarangan azan bahagialah kalau kita dipilih dia tukang azan tapi ingat azan jangan mengharapkan uang kalau ada uang gagah kalau gak ada uang lembek males ini gak ikhlas orang yang kagik ikhlas hasilnya jelek jelek orang yang ikhlas hasilnya bagus orang hatinya bagus azannya terenak mengeri meresap tapi kalau dia buruk maksiat walaupun suaranya bagus kedengarannya gak enak sama baca quran pun begitu jadi dari hati wallahu'anam yasawah